Ketika dua bulan lagi Udah mau pon Disitu kalian Sibuk menyeleksi kita Sedangkan yang lain Daerah-daerah lain Maaf-maaf Itu udah sibuk try out Pergi ke Jabar sama DKI Pergi ke Makau Ya kan Habis itu pergi Latihan lagi kemana Ke daerah lain Atau ke negara lain Kenapa kita Asik Kita dua aja yang mau diseleksi Dan Mak Bang Untuk gaji atau uang saku saat ini pun Gak keluar Yang lain udah pada keluar Kami gak keluar Karena kami ini menanyakan juga ini Sama Koni ini Gak dikeluarin Iya Koni Apakah benar ini memang gak keluar Apakah ini kan masih hak kami Ini yang ngasih siapa Yang ngasih surat ini Yang menyerahkan ke Yang menyerahkan saya langsung Itu Wakil Ketua Wakil Ketua langsung Iya Video call dengan istrinya Mi nanti kita Oh Akan beli rumah Kayak gini ya Kayak d***** Atlet-atlet nanti 20% Oh emas 20% Sekitaran Iya buat saya Sekitaran 1,8M Gini-gini Ya kan gak pantas Dia ngomong gitu Berarti kan kami ini Atlet-atletnya Kayak sapi peranya dong Berarti Kalau kita di industri Masih diamatir ya Kalau kita gak bisa menjilat Itu dalam arti kata begitu Kita gak akan bisa dipaksa Sehebat-hebat apapun Kita bertanding Sehebat apapun Prestasi kita Kalau kita tidak bisa Dekat sama pengurus Bisa jadi kita disingkirkan Sedangkan saya yang Gota Polri aja Mereka masih bisa Buat gini Gimana yang Masyarakat-masyarakat Yang tidak punya Map-map Pekerjaan lain Apa lebih sakit lagi Daripada saya Minta bantuan kepada Gubernur Sumatera Utara Karena saya juga Putra daerah Sumatera Utara Maaf Selama ini Saya selalu Berprestasi kan Di bidang kejuaraan Apa saja Tapi saya masih juga Dijualimi seperti ini ZENWOC ADI HORIATO The Blue Corner From Sambu Sumul Heryamja BOOT MASS Suratam My Cha Budra Apa kabar nih bang Baik bang Alhamdulillah bang Baik Nih Ada apa nih bang Kok Mukanya Sedih banget nih Bad mood banget Kalau kulihat nih bang Ya itulah bang Kita Apa namanya Udah buntuh Kita udah gak tau Mau Minta Pendapat atau minta tolong Ke siapa lagi Ya makanya Kita minta tolong sama bang Adilah Mungkin bisa menyampaikan Kelukisah kita Sebagai atlet Sambu Sumut Kelukisah apa nih bang Ya itu dia bang Yang pertama kan kita Apa namanya Tidak tau Tiba-tiba nih ada kemarin Seleksi Tertutup lah Seleksi pribadi mereka Nah jadi Kita disini Sama Mas Hadi juga Minta bantuan Ini mas Saya jauh-jauh nih mas Dari Medan tuh Kemari mas Dari Medan Kemari Langsung dari bandara Langsung kemarin mas Hari ini juga Hari ini juga Hari ini juga Hari ini juga mas Belum Belum ada juga Waktu istirahat mas Langsung kemarin Oke Karena gimana mas Kita tuh Waduh Mudah-mudah kita itu Selama ini Belum Gimana mas Belum ada solusi Gitu kan Jadi itu kita Saya kemarin ini Bertujuan Minta Solusi juga Minta bantuan Minta pencerahan juga Kan gitu mas Selama ini juga Gak ada Orang tua kita Yang Bisa Memberi solusi Kepada kami mas Masalah Kami ini di Plak Dapon Sambu-sambut ini mas Oke mungkin Biar Masalahnya makin jelas nih Kita runut Satu persatu Gitu loh Mungkin bisa Dari awal Bagaimana Kalian Masuk Tim Sambu-sambut Mungkin dari situ dulu bang ya Bisa Bang Herian Saya sih awalnya Masuk Sambu-sambut ini tuh Diajak sama Mendiang teman saya Namanya Ed Sambu-sambut Jadi dulu Ketika saya ketemu Beliau Ya kebetulan nih Ketua Sambu-sambut ini Senior saya Di polisi juga Jadi saya tertarik Karena yang pertama Beliau sudah saya kenal Yang kedua Saya juga Dijanjikan sama Teman saya nih Pasti bisa nih Pak Aryanja Kita main nih Disini Itu Yang pertama Saya kenapa Mau Ikut di Sambu-sambut ini Itu semua Oh udah saya korbankan Banyak loh bang Dulu saya kan melatih Di pabrik-pabrik nih Kayak security PBB baris berbarisnya Semuanya Ibaratnya Uang dari sana juga Saya sebenarnya Udah cukup Cuman karena Memang jiwa saya Tidak disana Dan saya berpikir Anak saya tahun depan Mau sekolah Saya berpikir Wah ini Lumayan nih bonusnya Mungkin bisa buat anak saya Sekolah gitu Makanya saya tinggalin itu Pabrik Ngajar-ngajar Segala macam Akhirnya saya Masuklah ke Sambut-sambut Abang ini Profesinya Apa nih? Oh saya saat ini Polri Saya berdinas di Barkam Polri Dan saya Masih aktif Menjadi atlet Yang bela Polri Baik itu Bidang karate Judo Bidang apapun MMA Karena memang mungkin Keahlian saya untuk Menaikkan nama Polri itu Disitu gitu Dinasnya di Kota mana bang? Mabes Polri Jakarta Jakarta Oh disini berarti bang? Iya disini bang Jadi abang Korbankan semua Job-job yang ada Di Jakarta Untuk terbang ke sumut Iya untuk membela Sumatera Utara Karena kebetulan kan Sumatera Utara ini kan Tempat lahir saya Gitu Oke Terus akhirnya bergabung nih Kesana Bergabung dengan Sambut-sambut Dengan mengorbankan Pekerjaan yang di Jakarta tadi Istilahnya udah settle lah Sebagai polisi juga Siap Udah ada Pekerjaan sambingannya Tadi ngelatih security juga Dan itu semua Dikorbankan Untuk Sumut gitu ya Siap untuk menjadi Atlet sumut Iya Dan saya juga Di sumut ini Ibaratnya hampir 2 tahun Saya sudah memberikan Medali bang Yang pertama Dua emas Di Kejurnas Satu perak Di Kejuran Internasional Saya Asia Tenggara Kemarin di Malaysia Bulan 12 Jadi Oh Apa namanya Saya udah Udah Apa namanya Udah fokus banget lah Bahkan saya Biar gimana Saya fokus latihan itu Saya tinggal di camp bang Hampir Udah mau masuk 2 bulan ini Saya tinggal di camp Beat up Jadi Biar saya akses Dekat ke kantor Habis itu Dari kantor Saya akses langsung latihan lagi Karena Menurut saya pribadi Ya Kalau sekali berjuang Ya harus mati-matian Gitu bang Sebentar-sebentar Abang ini Latihannya Nggak di sumut Tapi di Jakarta Di Jakarta Jadi Biasanya Kita itu Video call Itu untuk Bukti laporan Jadi selama ini Video call Kecuali Ada TC Untuk pertandingan Biasanya kita Fokus semua Di sumut Tapi yang Persiapan kali ini Ini Abang di Jakarta Untuk kali ini Saya di Jakarta Kalau kemarin Saya sempat di Bali Itu dengan Biaya saya sendiri Karena saya pengen juara Saya pergi ke Bali Dengan biaya sendiri Ya kan Dengan apa namanya Tinggal juga Saya nompang-nompang Sama Bang Teo Ginting Karena saya Nggak punya dana lagi Untuk tempat tinggal Tapi Kemaren Mertua saya meninggal Itulah awalnya Mertua saya meninggal Saya nggak di Bali Sebenarnya TC-nya S***** ini Ada di Bali Sebenarnya Jadi ketika Mertua saya meninggal Saya nggak punya duit lagi Akhirnya saya balik ke Jakarta aja Jadi nggak ke Bali Gitu bang Berarti Awal Bang Harianja Masuk Kesana ini Di welcome Dengan baik lah Maksudnya Dengan baik Karena dulu belum ada atletnya Mungkin ya bang Dulu belum ada atletnya Iya kan Saya juga berpikir Yaudah nggak apa-apa Ini ada peluang nih Gitu Akhirnya saya ajak juga Citra Mungkin abang kenal sama Citra kan Inandia Citra Iya Inandia Citra Citra saya ajak juga Ayo cheat Gitu kan Itulah karena kepedulian saya Kepada teman-teman Ayo sama-sama maju Gitu Kebetulan Citra juga Pas lagi nggak ada event kan Jadi singkat cerita Yang saya Sesalkan itu Kenapa Dua bulan sebelum PON ini Tiba-tiba diadakan seleksi Dan kami Tidak tahu Iya kan Tiba-tiba diadakan seleksi Dan itu jarak waktunya Itu sangat dekat sekali bang Iya kan Mungkin mereka udah tahu nih Orang-orang yang mau diseleksi Ini udah tahu nih Mereka udah persiapan Lah sedangkan kami bang Iya kan Apa ya Kami nggak tahu kenapa-napa Tiba-tiba diseleksi Ketika saya tanyakan Kenapa kami diseleksi Kenapa cuma kami yang diseleksi Itu jawabnya dari Wakil ketuanya Ya segaligus pelatih Merangkap Karena kata koni Kalian tidak berpeluang Untuk medali Lah saya tanyakan kembali Itu kan ada yang Sama sekali belum pernah juara ke jurnas Kenapa tidak diseleksi Sama ada namanya Oh si putih Yang hampir Berapa bulan terakhirin Itu latihan Pincang-pincang Kenapa nggak diseleksi Kenapa nggak dikeluarkan Apa karena dia dekat Sama pelatih Mungkin juga Nggak ada yang seleksi Ini juga Sekalian Mau ngetes Kalian ini latihan Apa nggak Mungkin seperti itu Ya Kalau mungkin seperti itu bang Kita harusnya dikasih tahu lah Contohnya kayak Sentori nih Kalau kita mau pertandingan Ke jurnas Dua bulan sebelumnya Kita udah dikasih tahu Iya kan Abang juga factor juga Pasti kita butuh persiapan bang Minimal tuh sebulan Ya kan Baik itu strategi kita Baik itu gimana Mental kita Membangkitkan mental kita lagi Sampai kita lagi capek gitu kan Tapi ini nggak ada bang Jarak waktu itu Cuma dikasih tuh Nggak sampai seminggu Dan saya kan Sebagai anggota Polri Harus punya surat izin dulu Ke kantor Baru saya bisa kemana-mana Yang awal ditulis Di surat tanggal 30 Kejadian Untuk seleksinya itu Di tanggal 28 Gitu Jadi saya bingung nih Ini ada apa nih Kita juga Tahu infonya itu Di tanggal 23 itu 23 Nah itu mainnya di 28 27 penimbangan Nah Disitu Kita itu Mikir ini Gimana sih Maksud mereka ini kan Ini Secara tidak langsung Mau menyingkirkan kami Kenapa kok Dari awal itu Jadi gini mas Ini perjalanan saya nih ya Dari awal saya Selegda nih Selegda itu Mendalimas Nah disitu Perjanjian Ketika Mendalimas Selegda Masuk plat dapun Masuk plat dapun Otomatis tuh Tiket untuk plat dapun Nah disitu Alhamdulillah Saya mendalimas Dan saya mengikuti Plat dapun Di kejurnas juga Itu saya itu Main kejurnas juga Saya juga itu Diberikan Tantangan juga Apabila saya tidak Medali Saya dicoret Kenapa kok cuman saya Ada apa dengan saya Sepertinya Kayak ada dendam pribadi Atau gimana Emang Berlaku Untuk atlet yang lain Tidak Tidak Sama sekali tidak Nah itu saya juga Disitu gak ngerti Kenapa kok cuman saya Ini maksudnya ngomongnya Ngelakukan statement ini tuh Di depan forum Di depan Maksudnya atlet-atlet yang lain Apa pribadi Ke abang aja Berdua Semua Semua Di depan atlet juga Oh di depan atlet Jadi memang abang yang ditunjuk Iya benar Cuman saya sendiri Sorry pak Karena pribadi Kalau menurut saya itu Sudah masalah pribadi Karena apa Dulu beliau ini Ngalahin Anaknya atletnya Dan dia gak terima Jadi selama kemana-mana Dia selalu cerita nih Wah Itu surut itu Gak ada apa-apanya Surut itu Adip itu begini-begini Dicurangi tuh Gini-gini Dalam arti semua orang Sudah bisa lihat Kok anaknya kemarin Kalo waktu selekda Iya kan Anaknya kalah selekda pun Dibawa ke jurnas Gak ada apa-apanya Gak ada medali kok Oh ini berarti Pelatih kalian Anaknya yang pernah Abang kalahin Kalahkan Oke Nah terus Selanjutnya nih Di ke jurnas nih Bila saya tidak Mendali Nama saya dicoret Dan Alhamdulillah Saya mendapat perak Terus berkelanjutan Nah Ini yang terakhir Saya diseleksi Dan dibawakan Apa namanya Atlet mereka sendiri Bawaan mereka sendiri Nah kami diadu nih Di kejuaraan Asia Tenggara ya Di Malaysia Malaysia Asia Tenggara Siapa peringkat paling tinggi Dan lanjut ke Plata Plata pun Itu katanya seleksi terakhir Nah itu katanya seleksi terakhir Jadi seleksi ini ada Berulang-ulang kali nih Iya bener Tapi buat saya doang Iya buat kita doang Oh berlaku buat Yang lain gak berlaku Enggak Gak ada berlaku Itu yang kita Yang kita pertanyakan Yang pertama gini bang Yang saya herankan awalnya Waktu kami ada Tes fisik terakhir Kalau gak salah Di antara bulan 11 Atau bulan 12 Oh bulan 12 ya Jadi Kita ini kan Memang atlet Plata pun yang terdaftar Dan punya SK Jadi kita Ikut melaksanakan Seleksi Fisik Tes fisik Di Medan Tapi tiba-tiba Yang bukan atlet Plata pun Tiba-tiba ikut Yang pertama yang gantiin saya Sama yang gantiin Abang ini Terus saya pertanyakan dong Masa iya sih Yang bukan atlet Plata pun Ikut tes fisik Plata pun Mereka nih Padahal gak ikut ke jurda Gak ikut apa Gak pernah ikut bang Gak pernah ikut sama sekali Abang kenal siapa mereka Kenal Kenal Dua-duanya saya kenal Latar belakang mereka Maksudnya dari atlet apa gitu Dulu kalau yang gantiin saya Itu atlet gulat Dan dia Terakhir bawa nama Papua Prestasinya Prestasinya kemarin Juara 3 apa juara 2 lah gitu Sambo Gulat bang Gulat bukan Sambo Sambo dia Cuman kemarin doang Itu bulan 12 Itu pun dibiayai sama Ketua pengpropnya Ikut ke Malaysia Dapat emas Dan itu lucunya bang Saya kan dia kan Harusnya Saya kan main minus 98 Tiba-tiba saya main 88 Waktu itu saya juara 2 Yang saya pertanyakan itu gini bang Sama coachnya Ini Ini mau gantiin saya Apa mau gimana coach Saya bilang Kalau mau gantikan saya Bilang dari sekarang Kalau gak seleksi sekarang Kalau gak saya yang keluar Saya bilang gitu Enggak Aryanja Dia itu Kita mau tambah kelas Plus 98 Oh jadi gitu coach Iya kamu itu anak kesayangannya ketua Gitu lah omongan ke saya Ya terus saya kan percaya dong bang Wah gak ada seleksi lagi nih Gue fokus untuk latihan aja nih Gitu kan Rupanya Ketika 2 bulan ini Ini mau Apa dibuat lah nih bang Dibuat lah Oh Apa namanya Seleksi-seleksi gini nih Baik itu Yang pertama bang Kalau kita mengadakan seleksi kan Harusnya jauh-jauh hari lah Dikasitahu mereka Ya kan Karena saya ini anggota Polri Ya kan Saya butuh surat izin Mau meninggalkan tugas itu Saya butuh surat izin Itu yang pertama Yang kedua Ketika saya mau kesana Saya ini sampai capek bang Minta tiket saya bagaimana ini Saya bagaimana Tiket saya cuma dibelikan Oh Waktu dari Jakarta Sampai ke Medan doang Dari ongkos taksinya Saya mau tinggal dimana Saya mau ngapa-ngapain Itu mereka gak peduli bang Sampai saya mau pulang kesini tuh Saya tuh pakai Sekarang gak punya duit Saya pakai pay letter Gimana caranya biar saya pulang Biar saya ini Bahkan hotel segala macem pun Saya minjam-minjam Sampai minjam makan Bang Bagi duit dulu bang 200 bang Buat makan bang Itu lah Karena gimana rasanya ya Orang ini kayaknya Gimana sama saya Makanya Ketika saya udah Udah buntu Dan saya sudah bertanya Banyak sama orang-orang yang mungkin Yang lebih tahu Dan mereka juga Tidak bisa memberikan Saya lo solusi Itulah saya minta tolong Sama abang kemarin Saya pengen Datang kesini Menyampaikan kelukesah saya Karena udah banyak yang saya korban Karena ini harapan terakhir saya Karena Tahun depan anak saya udah sekolah Jujur aja Kalau tentang gaji Polisi saya mungkin Gak akan cukup bang Karena apa Saya 18 tahun Bapak saya sudah meninggal Saya punya adek 4 Itu yang akan saya sekolahkan Jadi dulu banyak uang dari Oh Pinjaman saya beri ini Itu sekolahkan anak saya Apa Oh adek-adek saya Gimana caranya bersekolah Ya puji Tuhan saat ini Adek-adek saya udah Udah bisa kerja lah Ada yang dua jadi polisi Ada yang Oh yang lain udah punya usaha sendiri Dan ini segala macam Cuman kan Oh dalam arti Tidak mungkin saya meminta ke adek saya bang Nah jadi itulah saya fokus Kenapa main di pon ini Karena berharap Oh ini Luang besar bagi saya Karena saya udah pernah juara kok Udah bisa kok Pasti ini bisa kok gitu Tapi kenapa Dua bulan terakhir Seini Saya kayak dicurangin gitu bang Saya Salah saya apa Saya gak pernah berbuat jahat Sama orang bang Gak pernah saya jelak-jelakin mereka Ya kan Dulu pun saya pernah bermasalah Sama mereka gara-gara apa Gara-gara saya bela Adek-adek kita juga Kenapa gajinya Gak dikasih Kan saya pertanyakan itu juga Gak dikasih Gak dikasih Atlet juga Saya tanya Kenapa gajinya Kocs gak dikasih Saya gak tau Itu urusan ketua Ketika saya tanya ketuanya Kenapa gak Itu bukan urusanmu Karena saya pertanyakan kenapa Mereka ini kan Mahasiswa Mereka kan Oh tidak punya uang untuk Biaya makan lah Atau apa segala macam Kan kita peduli bang Mungkin gara-gara ini lah Mereka gak Gak cocok ke saya Atau gimana gitu lah Itu awalnya Anda terlalu vokal gitu ya Iya Karena Menurut saya Ya jangan begitu lah Gitu kan Ya kita sama-sama Ini sama-sama maju lah gitu Jangan Ibaratnya Mentang-mentang kamu sekarang Lagi posisi kaya gitu kan Kamu posisi punya Posisi enak Punya power Kamu sesukanya sama kita-kita gitu Jadi abang ini sebenarnya Pengen menuntut Hak Temen-temen Abang Atlet abang Ya itulah mungkin Junior-junior abang gitu Ya itulah mungkin dasarnya mereka Gak suka sama saya bang Karena sempat ada perkataan begini Udah kamu urusan Itu bukan urusan kamu gitu Kamu atlet Itu awalnya bang Jadi Gak cocok nih secara Ini Kalau jiwa saya gak cocok nih Wah gak benar nih orang ini Kasihnya adik-adik saya Kan saya udah nganggep Kaya keluarga semua bang Rupanya Menurut mereka saya tuh Berontak itulah mungkin Awal-awalnya Oh Mereka gak suka sama saya Tapi yang saya sesalkan gini bang Kalau dari awal mereka bilang Sama saya gak suka Saya dengan senang hati Akan pergi dari sana bang Karena buat apa Saya berjuang dengan orang-orang Yang tidak menyukai saya Itu udah prinsip saya Tapi kan Ketika dua-dua bulan ini Kan sakit banget bang Apalagi saya sekarang Anak istri saya jauh Sekarang tinggal di kampung Saya buat kan Biar saya bisa fokus Biar bisa Oh gimana Caranya saya bisa dapat Medali Tiba-tiba saya Begini Ya kan udah banyak yang Sekorbankan Baik itu duit Baik itu apa segala macem Kebalik pun saya dana sendiri Dan segala macem Tapi kenapa mereka ini Oh Seakan-akan Gak peduli dengan apa prestasinya Yang udah saya berikan ke Kondisi Apalagi ke Provinsi Sumut ini Ya kan Dari awal saya ikut semuanya Sedangkan yang baru datang Maaf-maaf bang KTP-nya pun belum punya KTP belum punya Ya kan Dan persyaratan untuk ikut pon itu Itu harus pernah ikut ke jurnas Dan dia gak Ketika saya tanyakan itu Yang orang sananya Orang-orang itu bilang apa Udah nanti itu bisa kita atur Mentang-mentang mereka kaya Apa mereka punya power gitu Ya gak bisa lah Iya Mentang-mentang mereka punya jabatan Iya Mereka pegang pena kan Jadi bisa tinggal asal tulis Jadi Kalau Maaf nih bang ya Ini saya buka catatan juga Udah saya catat juga Udah Sampai dicatat semua Liatin ke kamera tuh bang Jadi Memang Abang udah Unek-uneknya udah ditulis juga ya Udah saya tulis bang Bahkan semenjak saya dibuat Apa itu Seleksi gigi itu Saya tidur pun gak pernah tenang bang Karena apa Harapan besar saya udah disini bang Itu bener tuh Jadi Jadi secara mental itu Udah kacau duluan nih Hancur bang Makanya Sebagai mana mau bertanding Itu dia kemarin Pas saya disana bang Saya udah pengen main nih Cuman Kalau saya pikir begini Menang pun saya disini Saya bergabung dengan orang-orang Suatu saat pun mereka akan Bisa lagi seleksi saya lah Yang ada saya makin gila bang Sumpah Iya kan Bisa saya Buat apa saya main Tiba-tiba nanti hanya kalah di pon gitu Mereka kan ketawa juga Iya kan Makanya kemarin Saya putuskan Saya tanya ketika mereka Tidak bisa jawab Akhirnya saya putuskan Saya tidak ikut seleksi Sebenarnya saya udah pengen seleksi juga Nah ini ada sedikit Saya catat nih bang Iya kan Dari Struktur organisasi mereka ini Saya udah Dari awal tuh Menurut saya udah gak sehat Iya kan Yang pertama Bisa ketuanya Ini ketuanya ya Bisa jadi Ketua pengpropnya ini Bisa jadi Pelatih juga Golongan satu Iya kan Istrinya Bendahara Udah Pengprop sumut Dan yang kedua Wakil Wakil ketuanya Itu bisa Pelatih golongan satu Merangkap juga pelatih medan Dan istrinya Istrinya itu sebagai Seker Apa nih Sekretaris Anaknya juga Ikut juga sebagai Ini Sebagai yang dikalahin sama dia ini Ikut juga sebagai pengurus juga Dan yang paling parahnya Satu lagi bang nih Wakil Bendahara ini Itu atlet juga Sejak kapan ada Oh saya tau saya Atlet bisa jadi pengurus Merangkap Jadi pengurus Istrinya Ikut juga Jadi Sekretaris Iya makanya saya bilang Di sini udah gak sehat bang Makanya saya dari awal Apa-apa nih Organisasinya kok begini Cuman ketika saya mau protes Saya kan cuma atlet nih bang Pasti Ngapain kamu ikut campur Pasti gitu lagi Akhirnya saya diam Iya kan Yang penting Yaudah lah Saya jangan diganggu lah Yang penting saya pengen main pond Dan sampai Juara gitu kan Nah itu gak Awalnya gak saya permasalahin Iya kan Habis itu tuh Oh yang saya Apain lagi tuh bang Ini nih Penanggung jawab saya Di Itu kan beliau ini Terdaftar juga sebagai Binpres Bidang prestasi di Pengprof Ketika beliau saya tanyakan Bang Disin bang Saya disuruh seleksi nih bang Abang apa udah dikasih tau bang Gak harga saya dikasih tau katanya Padahal kan dia Binpres Harusnya kan mereka ini kan Kalau mau rapatkan seleksi kan Harusnya semuanya disitu Iya kan Dia gak tau Terus saya tanyakan Gimana bang Saya kan ini atlet asahan Iya kan saya hampir Dua tahun dah Beda nama asahan Dan Menghasilkan medali bang Bukannya ibaratnya Saya kucuk-kucuk Gak ada medali Gak ada prestasi Saya bilang Ya saya kurang tau juga Itu semua Ada di Pengprof Gini-gini Akhirnya saya Buntu lah bang Saya tanya juga ke Sekjennya Oh apa namanya Perse** Juga Jawabnya begitu Saya tanya ke siapapun Jawabnya Tidak ada yang menghasilkan Untuk solusi kita gitu bang Tidak ada solusi Dan satu lagi ini kan Abang juga Punya banyak keresahan juga Sepertinya nih Mungkin juga dari sisi abang Tadi kan sudah dari sisi Bang Harianja Atau Bang Harianja masih ada lagi Sudah cukup Mungkin Sampaikan dulu bang Dari Abang Suroto nih Silahkan bang Iya mas Nah jadi mas Itu yang saya Sampai sekarang itu Belum mengerti Kenapa terus Saya terus yang diseleksi mereka gitu loh Nah bahkan mereka bilang Seleksi terakhir itu Di kejuaran Asia Asia Tenggara di Malaysia kemarin Mereka bawa atlet sendiri kan Bawa atlet bawa mereka Untuk menyeleksi saya gitu kan Akhirnya saya itu Main di sana Alhamdulillah saya itu Sampai final gitu kan Sampai final Saya dapat Medali perak Sedangkan atletnya Bawa mereka perunggu Kan di bawah saya tuh Kan saya naik Nah Oke Itu selesai terakhir tuh Kata mereka Oke Lanjut nih saya Sampai sekarang nih kan Berarti maksudnya Dari yang Malaysia itu Udah fix Bahwa Bang Suroto Yang harus berhak Berhak Untuk pon Itu udah fix Udah keluar SK nya SK nya SK pon pun udah keluar itu Sama kami Udah keluar Nah Tiba-tiba Seperti ini kan Diseleksi seperti ini Itu kan Berarti kan mereka memang Secara tidak langsung Menggantikan saya gitu kan Itu kan Antara suka dan tidak suka Tiba-tiba gimana Tiba-tiba Dibuat seleksi seperti ini kan Tiba-tiba mendadak Dalam waktu jangka Gak sampai seminggu kan Itu kami dapat cabar itu Tanggal 23 Juni tuh Informasinya 30 Juni Nah diseleksi kan Tiba-tiba 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 Dimajukan lagi Jadi tanggal 28 Dipercepat Dipercepat lagi Nah jadi Begini mas Itu awalnya yang saya semangat itu Ini Pon Saya harus mas Sudah Sudah pasang nih strategi Lawan-lawan saya juga Sudah tahu nih Yang Yang perapon kemarin kan Sudah saya lihatin tuh Mainnya Videonya juga ada gitu kan Ini Mainnya gini-gini tuh Saya udah pasang strategi Latihan juga Saya udah makin bagus tuh kan Nah Tiba-tiba ada seleksi seperti ini Entah kenapa tuh Saya tuh terus Ngeblank gitu Terus buyar Tak saya tuh Stress seperti Katakan Bung Harianja tadi kan Tekanan lah Jadi Ini ada apa nih Gitu kan Kok Saya terus di pojokan dari dulu kok Pingin sekali sih Mau buang saya gitu Seperti itu mas Jadi Oke lah Jadi karena Pengurus saya Dari Deli Serdang Menurut saya Udahlah Udahlah suroto Kamu mainkan aja Nah jadi kata beliau Ngomong ke saya Udahlah suroto Kamu mainkan aja Kalau menang Itu urusan belakang Katanya Kamu ikutin aja Prosesnya katanya Kan gitu kan Baik bang Saya main Begitu saya main Itu memang Saya blank itu Stress gimana gitu Tekanan Itu udah Gak Gimana ya Udah gak mood lagi gitu loh Karena Karena yang pertama gini bang Iya kan Harusnya kan bang suroto ini Harusnya kan bang suroto ini Yang atletnya Harusnya bang suroto ini Yang masih terdaftar Harusnya bang suroto ini Yang masih dukung Ini gak bang Kebalikan Ada apa Kan saya dari awal udah melihat Itu di lapangan Wah ini gak beres nih Gue bilang Apa yang terjadi di lapangan Yang didukung Yang orang-orang baru ini bang Orang-orangnya mereka semua Maksudnya Pelatihnya ini Malah jadi korner disana Apa gimana Gak korner sih bang Cuman kan keliatan lah Cara bajunya Untuk bajuin ini Sedangkan dia dibiarin sendiri Yang sebenarnya Harusnya kan kami dong Kami kan yang masih terdaftar bang Yang atlet utamanya Atlet utamanya Tapi Di lapangan Di perlakukannya beda nih Beda Jadi dari situ juga Saya udah ngerti nih Pasti kalau Walaupun saya main juga Dicurangin gitu Dari awal nimbang tuh Di tanggal 27 Nimbang tuh Saya udah gak mau nimbang Disuruh nimbang Saya bilang aja Lah saya mau diseleksi Kenapa saya ikut nimbang Kan gitu Udah terserahmu Kan gitu Mereka jawaban pelatih nih Oke Besok saya main Memang beneran Memang beneran Saya udah gak mau main Karena udah stress tuh Udah gak semangat Rasa semangat saya tuh hilang Jadi seperti Gimana ya Seperti kita pacaran tuh Pas lagi sayang-sayangnya itu Diputusin Jadi kan Gimana galau Gitu kan Padahal kita itu Udah pasang strategi Begini-begitu Udah banyak juga Yang kita korbankan Selama ini kan Gitu kan Sampai dia ngorbanin motor bang Buat Iya beneran Untuk keluarganya itu Bukan Bukan ini Bukan apa namanya Bukan bohong kita Dia punya CBR Dia punya apa kemarin Harley 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 Dijual Karena kenapa Saya pernah tanya Kenapa bang Ya kita harus fokus disini bang Katanya Ya yakin saya Kita pasti medali disini Tapi mereka gak ada liat itu Sama sekali bang Maksudnya Udah lah Kalau kamu gak suka sama kita Kalau ngabung gak Apa sama kita Ya kenapa gak dari dulu Kamu bilang gitu loh bang Ijin pak Untuk pertanggung jawaban saya Ke kantor apa Saya bilang Gimana saya bilang Ya kan Dia cuman bilang Oh apa nih Urusan kantor Silahkan urus sendiri Itu tanggung jawab ketua Macam apa itu Ketika saya dibutuhkan Ini ada chat WA nya bang Ya kan Ini chat ke siapa nih Ke ketuanya Ke ketua Kepengprop Kepengprop langsung Iya Ya bener Terus Kami hanya bisa bantu Suratnya aja Macam gimana nih Kemarin saya Waktu mereka butuhkan Bersurat Untuk meminjam saya Untuk membela sumut Ya kan Ketika saya udah gak dibutuhkan Saya dibuat kayak sampah Ya kan Terus dia bilang begini Udah fokus aja Dinas jak Katanya Gak usah banyak kali alasan Siapa yang banyak alasan Maksud saya itu Kalau kita ververan Ya kan Saya ini manusia Bukan manusia Yang ibaratnya A Bilang A Tiba-tiba C Enggak Saya A Saya bilang A Makanya saya tanyakan Kenapa pak Saya bilang Oh Tidak dikasih tau Jauh-jauh hari Apa kita kurang dari maresnya Disuruh seleksi Saya bilang Ya kan Kalau memang saya kalah Ataupun apapun Ya udah Saya terima Tapi ketika Ketika dua bulan lagi Udah mau pon Disitu kalian Sibuk menyeleksi kita Sedangkan yang lain Daerah-daerah lain Maaf-maaf Itu udah sibuk Tryout Pergi ke Jabar sama DKI Pergi ke Makau Ya kan Habis itu pergi Latihan lagi kemana Ke daerah lain Atau ke negara lain Kenapa kita Asih Kita dua aja yang mau diseleksi Apa karena memang Dari awal Sambal Mereka yang udah bawa Mereka kan Inin juga Kemarin ada katanya Mereka tuh atletnya Pro nya orang itu kan Itu udah curiga nih bang Ada apa Gitu Nah Sebenernya Pertanggung jawaban Seperti apa Yang bang Harianja inginkan Dari ketua Jadi gini bang Masuk saya tuh kan Dia kan sebagai Polisi juga Harusnya dia lebih tau juga Saya hampir dua tahun tuh Meninggalkan pekerjaan saya Ya kan Fokus dengan Sambo sumut Mambillah sambo Dan ikut kejuaraan Ya kan Dan pimpinan saya Itu udah Udah ngasih saya izin gitu loh Tapi kenapa Ketika mau dua bulan begini Saya diganti Ya kan Harusnya kan Beliau bertanggung jawab dong Nyampaikan apa Ketika saya minta pertanggung jawaban Ya gimana saya Kan saya hampir dua tahun nih bang Kalau pimpinan saya nanya Kenapa kamu tiba-tiba diganti Dengan alasan Tidak ada medali kan konyol Kenapa yang lainnya Tidak seleksi aja semuanya Gitu loh Iya bener itu Ya kan Permintaan saya gak jauh-jauh bang Gini aja Saya bilang sama coachnya Udah seleksi aja Yang menurut Oh kalau gak semua seleksi Saya bilang Kalau gak yang ini Ada yang gak pernah ke jurnas Kenapa gak ikut seleksi Saya bilang Apa karena didekat sama Coach saya bilang Saya pelatih Saya bilang Yang satu putih Jalan aja udah kayak Udah gini-gini Selama berapa bulan latihan Ikut step fisik aja gak dapat Kenapa gak diganti Saya bilang Kenapa sih kami berdua aja yang diganti Karena mereka Yang dua ini Sama Aiko Memang udah Udah memang direncanakan dari awal bang Sampai ke Malaysia pun mereka bayarin Gimana caranya biar bisa ganti kami dua Bener itu Itu udah kita Udah kita baca nih Cuman ketika kita tanyakan Ini mereka ini Bukanti kami gak sih Mereka selalu Enggak Enggak Gak aman tuh Enggak ada kalian Nunggu diganti-ganti lagi Itu tuh kata Pelatihnya ini Postan Pelatih kita kan Oke Dia ngomong langsung Ketanya seperti ini Kalau di depan kita gini bang Baik banget Oh rianjok Begini-gini Tapi memang gini bang Setiap orang yang udah kenal Sama dia Rata-rata itu memang Kayak kemarin waktu saya posting gitu Itu kan Banyak orang yang ngasih tau saya Oh emang orangnya gitu tuh Ngadu-ngadu domba tuh Gini-gini Digulat juga Enggak gini-gini juga itu Sudahlah Makanya saya gak terlalu pusing lagi Sebenarnya gini bang Saya Datang kesini pun Gak bukan maksud dalam arti saya Harus bisa main phone lagi Enggak Saya udah ikhlas Saya gak usah main phone juga Gak apa-apa Tapi saya minta ke Pada setiap orang yang nonton Podcast ini nanti Ya kan Melihat kami Ya melihat kami Apapun atlet-atlet yang rasain di luar sana Ya berani Apa namanya Speak up Speak up Ya kan Terus jangan sampai terjadi lagi Begini gitu loh Yang pertama Untuk semua ketua-ketua PPP Ya kan Untuk membuat ketua pengpropnya Lihat dulu Orangnya bagaimana gitu loh Jangan kayak kami nih Gak tau apa-apa dia Gini-gini Belum pernah ikut Organisasi ya kan Tiba-tiba akhirnya begini nih Terhasut sama pelatihnya ya kan Yang pertama gini lah bang Logika aja Dia sebagai ketua Masuk ke Oh Sebagai pelatih Golongan satu Golongan satu tuh paling tinggi bang Melatih pun gak pernah Ya bener Apakah dia cuman Mau uangnya aja Kan ini udah kaya juga Ngapain sih lagi gitu Yang kedua Wakil ketuanya gitu juga Kami ini kan atlet combat Pedingin pun gak pernah Kami udah pernah tanyakan Mana nih atlet Oh pelatih kami Sebagai combat nih Alasannya Oh gini-gini Tangannya aku udah pernah patah Begini-gini Akhirnya Kami cari Camp-camp lah bang Nah ini Bang Harianja Pernah gak Mempertanyakan Mereka itu Punya sertifikasi pelatih Apa enggak Kalau sertifikasi Sertifikasi kan bisa dibuat aja Bang Ya ketika ada Kayak pertandingan Seris-seris gitu Saya juga ada juga Sertifikasi pelatih Iya kan Cuman Sertifikasi pelatih ini Kan siapa aja pun bisa buat Yang saya maksudkan Gini bang Ya harusnya Kalau memang dia dibilang Pelatih combat Ya latih lah Sesuai dengan Oh apa yang kita Mau Pertandingkan Combat Ini gak pernah sama sekali Pedingin aja Gak pernah bang Peding pun kayaknya Dia gak ngerti gitu loh Tapi ketika kita Pelatih utamanya Apa pelatih ininya nih Pelatih combatnya Sama Sama sih pelatih utama Gimana sih bang Ada tiga pelatih nih Semua ini golongan satu Satu pun gak ada nih Yang asli pelatih Factor combat itu Gak ada bang Rata-rata itu orang-orang itu Yang satu ketuanya Judo Yang kedua ini Yang Darwin ini Gulat Yang ketiga Oh kot s**t ini Gulat juga Nah jadi ketika Kita udah pertanyakan itu Mereka cuman jawabnya Itu Nanti aman Kita akan gini-gini Janji-janji doang bang Iya kan Sampai kita berpikir Begini nih Gimana kita mau juara Kalau pelatihnya begini Gitu kan Akhirnya itulah Kenapa saya sampai ke Bali Dengan dana sendiri Jurujurnya Dengan Uang yang Ibaratnya Kalau dibilang goblok Memang saya goblok lah Istri saya bilang Kamu ngapain sih Gitu-gitu Kan saya pengen juara Saya bilang Harus ada yang dikorbankan Ya ketika disana Saya dijanjiin sama Ini nih Oh s**t ini Yang janjikan saya Tempat tinggal disana bang Iya kan di Balemema Rupanya sampai sana Gak ada tempat tinggal Akhirnya saya bingung Mau nyari kuasannya tuh Mahal Iya kan Sampai 1 juta setengah sekian Akhirnya saya Oh Apa namanya Mau minjam uang ke teman saya lagi Tiba-tiba bang Teo lah Ja kamu ngapain Kamu di camp saya aja Bang saya gak enak bang Saya latihnya di Bali Masa tidurnya di camp abang Kamu gak anggap-anggap Saya saudara lagi Akhirnya saya Tidur lah disana bang Luar biasa bang Teo Iya itu dia bang Gue malah Nangis Jujur Itu yang saya sampaikan bang Isu dong gue malah Kesentuh disini Terus bang Iya saya selalu Sama bang Teo itu Sudah saya anggap Abang saya sendiri Makanya ketika saya Oh ada permasalahan Lagi gini Abang itu Nyampaikan Coba hubungin Adi katanya Coba Nanti sampaikan sama dia Begini-begini Itu bukan hanya Karangan cerita saya bang Mereka Bahkan ketika Mertua saya masih Udah lagi Apa namanya bang Sekartal mautnya apa Sekarat lah Sekarat Saya gak punya duit bang Iya kan Oh Mertua saya Posisi di rumah sakit itu Udah Tinggal nunggu Matinya aja gitu lah Tinggal nunggu ininya Saya gak punya duit Tiba-tiba istri bang Teo itu Ngasih saya Tiket udah Kamu harus pulang Kamu Anak Maksudnya Istri saya Cuman istri saya yang baru Yang nikah Berarti saya menantu Satu-satunya Kamu harus pergi Itu akhirnya saya Pergi Datang ke Jakarta Abis itu ke Medan Mertua saya meninggal Ikut anak istri saya Dan ketika anak istri saya Disanapun Itu rencana bang Itu Untuk nungguin saya Sampai pon Karena kalau bolak-balik Nanti mereka lagi Tongkos lagi Biaya lagi gitu kan Sampai mertua saya meninggal Orang-orang ini Ngucapin bela sungka pun Gak ada bang Iya kan Yang mereka pertanyakan Masa saya lagi Posisi berduka gitu Mana Laporan latihanmu Orang ini udah gila Apa gimana sih Saya bilang kan Masa sih saya gak Bisa diijinin Sedangkan dari kantor aja Saya bisa diijinin Mertua meninggal Kok orang ini Gini banget gitu Cuman dari situ Udah saya udah bisa baca nih Yang kedua Ketika saya Kalau lagi video call gitu kan Video call sama pelatihnya ini Kalau depan saya baik bang Bener Coach Mau buat laporan coach Oke lanjut Iya kan Abis itu Setelah mati Lucunya dia ngobrol ke Bang Suroto Alah harian jama gitu-gitu aja Latihannya Padahal dia gak pernah Abang mungkin bisa latihan di beat up kan Pernah latihan di beat up Gimana latihan di beat up Lumayan Lumayan lah kalau menurut saya Kalau camp-camp daerah Jakarta Kayaknya beat up Udah ngelahirin banyak champion loh Itu dia makanya Nah gak ada apa-apanya Rianjian dia Tapi kalau depan saya bang Eh Rianjian Gimana kamu Wah ini champion ku ini Jawara ku ini Apa ku ini Medoli ku ini Itulah Jadi saya berpikir gini nih Orang ini munafik banget sih Saya bilang Kalau kamu gak suka sama saya Bilang gak suka Makanya marah yang terakhir saya sampaikan Dulu kamu Oh udah saya gak panggil coach lagi kan Anda langsung Saya bilang Anda ini jadi manusia Harus punya tanggung jawab Saya bilang Harus punya integritas Saya bilang Kalau memang Anda gak suka sama saya Ngomong gak suka sama saya Iya kan Saya gak pernah jahat sama Anda Saya bilang Bahkan Anda cerita Belah-belah-belah Gak punya duit Bukan saya mengungkit kebaikan bang Tapi kan karena Karena kita kasihan Terus ketika saya bilang begitu Dia bilang apa-apa Kamu kasihan sama saya Lah kenapa kamu cerita Hampir 4 kali 5 kali kamu cerita Gak punya duit Ya otomatis kan Dia kayak mau minta dong bang Ya kan kita udah ngerti lah Masa sih Dia udah ngomongin Beripu gak makan lah Apalah segala macem kan Kita gak Gak iba gitu Akhirnya ya itu dia lah Setelah begini Ketika saya tanya Kan siapa yang bertanggung jawab Untuk Kemarin apa tuh Seleksi itu Gak ada yang bisa jawab bang Ketuanya pun bahkan gak hadir Saya pengen terjumpa sama ketuanya Ketuanya gak tau dimana Dia yang buat seleksi Ketuanya gak tau dimana Ya kan Kalau jadi manusia itu Ya bertanggung jawab Saya bilang Kalau kamu mau gak suka sama kita Ya udah silahkan Tapi jangan begini caranya Sekarang akan kamu lempar kita kesana Habis itu kamu cuekin kita Bahkan duit kesini aja Oh mau pulang Saya tuh sampe saya chat Awalnya saya bilang gini bang Sih ada waktu chatnya sama Yang atlet sekalian Wakil bendahara itu Oh tolong dong Oh untuk Oh tiket saya Pulang besok Diduitkan aja Saya mau beli Pake feel later aja Saya bilang Soalnya saya gak ada duit makan lagi Ini duit pegangan lagi Saya bilang Iya kan Oke bang Belikan tiketnya bang Buktikan Oh kirim bukti Pembelian tiketnya Saya kirim bang Sampai saat ini gak dikembalikan Sampai saat ini gak dikembalikan Mau uang taksi saya Mau uang makan saya Padahal saya SK saya masih Oh terdaftar saat ini Dan maka bang Untuk gaji atau uang saku saat ini pun Gak keluar Yang lain udah pada keluar Kami gak keluar Karena kami ini menanyakan juga ini Sama Koni ini Gak dikeluarin Iya Koni Apakah benar ini memang gak keluar Apakah ini kan masih hak kami Kami kan trial seleksi tanggal 28 Iya kan Kami kan harusnya Dari tanggal 1 Sampai tanggal 28 itu Ya kasih lah gaji kami Kan kami masih latihan itu Iya kan SK kami masih terdaftar Nah kenapa gak dikasih Dan yang kedua bang Dan parahnya lagi nih Uang suplemen Iya uang suplemen Saya dari bulan 10 Uang suplemen itu kan Dapat tiap bulannya bang Sampai saat ini gak ada Yang lain dapat bang Ada sebagian Ada sebagian dapat Kita juga ada Beberapa Rekan kita juga atlet Yang tidak dapat Itu per bulannya Uang suplemen Jadi sebagian Jadi sebagian kayak kemarin Ada yang dibayar Oh kebalinya Sedangkan ada sebagian Ada dana pribadi Kan sendiri gak boleh begitu bang Kalau memang mau Dibuat semuanya Dana pribadi Ya sudah Buatkan dana pribadi Jangan ada Kecemburuan-kecemburuan sosial Yang kedua Oh apa namanya Oh kalau berorganisasi itu Ya adil lah Jangan yang ada Sebagian atlet nih bang Meskipun dia di Medan Atau Oh dia dimanapun Gak pernah ditanya itu bang Latihan atau gak gimana Ya kan Atau apapun yang dilakukan Gak pernah ditanya Lah sedangkan kami Terus kami aja yang masih diganti Yang ini gak pernah latihan Gak ada masalah Kan gak boleh begitu Kita kan Abang juga udah Cek ke teman-teman atlet yang lain Sudah bang Sudah saya tanyain Konfirmasi ke atlet yang lain gitu Sudah Sampai saya tanyain Mungkin ya Kalau dibilang mereka absensi saya Kemarin alasan mereka Karena absensi saya Ini saya buka aja Citra Lebih banyak mungkin Buat laporan Daripada Citra Kenapa Citra gak diseleksi Saya bilang Citra ngomong Citra juga Ya itulah saya gak tau bang Kata Citra kan Cuman Justru Citra yang Dari bang Harianja bawa Malah aman-aman aja Iya Cuman Citra pun kan Ini saya kan Saya juga kecewa juga Ya jangan begini bang Kenapa bang dibuat begini Gak tanya Ya tapi mau bilang Gimana Citra juga Atlet juga kan Yang lain juga Atlet juga Dan pengen main phone juga Makanya mereka tidak terlalu bersuara gitu Cuman kalau mungkin Ditanyakan sama mungkin Pihak konik atlet-atlet Apa kelukasan mereka Pasti mereka semua bilang itu Kalau mereka Jawab dari hati jujur mereka ya Jangan hanya untuk mencari aman ya Karena Kenapa Tanya bang Suroto Ketika atlet-atlet ini ada masalah Bang saya yang dituakan selalu Saya yang ditanya Mau dia Oh permasalahan inilah Permasalahan itu Bahkan permasalahan keluarga pun Saya yang disampaikan Ya saya sebisa Saya Menurut saya Saya bagai yang Yang dituakan Yang paling berani ber-speak up Iya Karena menurut saya Berani ngomong lah Pasti akan saya sampaikan Terkadang Kalau memang bisa saya bantu Dengan pribadi saya Pasti saya bantu juga gitu Nah kalau dari Bang Suroto sendiri Tadi kan Sampai Jual motornya Iya benar Nah apa sih yang harapannya Bang Suroto Itu Ekspektasi Bang Suroto Dipon ini Sehingga rela mengorbankan Harta bendanya gitu Nah sebenarnya Jujur nih ya mas Itu dari awal tuh memang Saya tuh hobi Beladir ini memang benar-benar hobi Bahkan saya juga Pengen ke One Fred juga kan Bahkan saya memang Latihan di camp tuh kan Fokus di camp Latihan striking Grappling BG juga kan Dan sampai saya juga Dua kali saya main di Grappling Dua kali saya emas gitu Jualan Grappling Nah Bahkan sampai perebutan piala Di event berantam medan kemarin Saya dapat Piala Menurutkan piala Terbaik kan Di Grappling Nah Itu juga Mereka Gak ada tuh ngucapin Selamat ya Atau gimana Dari pelatih gitu kan Bahkan saya izin aja juga Tidak diizinkan tuh main Karena saya sudah daftar Gak mungkin dong saya Gak jadi main Sudah ikut serta gitu kan Jadi saya main Disitu kan udah keliatan sih Kalau Saya tuh Memang bener serius tuh kan Di bela diri ini kan Saya Terus terang itu memang hobi Bukan cari uang Kalau saya cari uang Usaha saya Waduh Gimana ya Kalau dikatakan Udah Kalau dari usaha saya saja Udah Lebih dari cukup sih Sebenarnya mas Sebelum saya di pelat dapur ini Kalau memang saya cari uang gitu kan Karena saya hobi Pengen juara Pengen prestasi juga kan Jujur sih Saya memang Ngejar prestasi terus tuh Setiap ada Event-event Terbuka tuh Saya pengen ikut Pekerjaan utama Bang Surah tuh apa? Nah Saya pedagang Betulan saya pedagang Mas Disana kan Pedagang tahu lah Tahu Nah Sama kelapa juga kan Saya juga Distributor juga Kelapa disana Nah jadi Semenjak saya pelat dapur Saya tinggalin itu mas Beneran Fokus Jadi saya memang fokus Kepon ini Nah sampai-sampai Udah punya istri Anak Iya benar Saya udah punya istri Dan dua anak Nah jadi Disitu Saya biayai anak juga kan Anak sekolah satu Anak saya sudah sekolah juga kan Nah Biaya Untuk istri Untuk di rumah gitu kan Saya tinggalin Dan Syukurnya istri saya juga Support juga ke saya gitu kan Yaudah lah Gak apa-apa lah Demi apa Ngejar prestasi kamu gitu kan Bahkan sampai Untuk nutupin itu semua Saya rela Jual motor saya Sampai dua loh Bukan main-main gitu Dua motor jual Iya Honda CBR 250cc Dan Harley Cina Itu untuk Menapkah Anak istri ya Anak istri Iya benar Karena usaha saya sudah Saya tinggalin Saya Ikut kesana Kemari itu kan Kayak Yang ikutin kejuaraan Kayak ke jurnas Ke Asia kemarin Kan juga kan Track out Latihan-latihan Di luar gitu kan Dan ini juga Disini Disini mas nih ya Disini juga ada Surat keterangan Memang kami Dua bulan Menjelang pun ini Akan Track out Latihan di Bali gitu kan Surat dari siapa tuh Nah ini Surat pernyataan Dari Ketua kami ya Dari ketua Dari ketua Langsung suratnya Ketua Boleh dibacain Oke saya bacain aja nih mas ya Disini tertera Bahasannya Langsung ke poinnya aja nih mas ya Disini Tertera Dibuatnya Surat pernyataan Bahasannya Saya berjanji Mengembalikan Dana ketua umum Selama training camp Di Bali Selama dua bulan Persiapan pon 21 Sumut Aceh 2024 Dan saya akan Memberikan Bonus saya Sebesar 10% Hasil dari Pendali yang Didapat Pon 21 Sumut Aceh 2024 Nah disini kan Ketua kami Membiayai Apa namanya Training camp kami Di Bali Selama dua bulan Disitu Disini terterahkan mas Kita suruh Kembalikan nih Selama dua bulan nih Boleh saya lihat Tidak ada Dana dari Koni Perhatikan disitu kan Koni tidak membantu kami Selama Training camp di Bali Kan gitu kan mas Nah Akhirnya dipotongkan Ke bonus Jadi training camp di Bali Inisiatif dari Ketua Pengcap Nah disitu kan Kita Membalikan Uang Ketua Plus Bonus dipotong 10% lagi Untuk Ketua umum Ini yang ngasih Siapa Yang ngasih surat ini Yang menyerahkan Ke Yang menyerahkan Saya langsung Itu wakil ketua Wakil ketua langsung Bang Aryanje Dapat Gak dapet saya bang Makanya saya ngeran juga Kok gak dapet ya kan Ya harusnya Kalau memang Mau dibuat begini Seluruhnya harus dapet dong Saya gak dapet nih Makanya saya baru tau juga ini Iya kan Tapi Kemarin sih Saya sempat dengar juga gitu Nanti bonusnya ada Yang dipotong sekian persen Bahkan ini ya Yang paling saya Menurut saya paling gila Gini bang Saya pernah Tese di Dimana Di Bogor Jadi ini Kita pernah tese di Bogor D***** ini Iya kan Video call dengan istrinya Mi nanti kita Oh Akan beli rumah kayak gini ya Kayak Atlet-atlet nanti 20% Oh emas 20% Sekitaran Iya buat saya Sekitaran 1,8m Gini-gini Ya kan gak pantas Dia ngomong gitu Berarti kan kami ini Atlet-atletnya kayak Sapi peranya dong Berarti Itu kapan momennya Ngomong begitu Bulan berapa ya Tahun lalu Tahun lalu bang Pas lagi momen apa tuh Lagi Tese untuk ke jurnas terakhir Di Karawak bang Iya bener Itu depan kalian video call begitu Depan kami bang Kami Kami doang lagi ada lah gitu Kami lagi bakar-bakar sate gitu Itu kalau gak salah Apa ya Kurban ya Kalau gak salah ya Iya hari kurban Iya kalau gak salah Kami nyate-nyate hari kurban Dia ngomong gitu ke istrinya Dalam arti saya ini Orang gila kali ya Saya bilang Bisa ngomong di depan atlet Begitu Emang kami ini Sapi peranya Apa gimana Ma Ingat kita Beli gini nih ke istrinya Terus saya pernah bilang Coach jangan bilang kayak gitu lah Coach bilang Kayaknya gak pantas gitu loh Kalau menurut saya Langsung bang tegur saat itu Iya saya tegur Kan saya orang yang kan gitu bang Kalau gak cocok ya Siapapun yang kenal saya pasti gitu Mau dia senior saya Mau dia apa Kalau menurut saya itu kurang Tapi saya menyampaikannya juga dengan Baik Sopan Coach jangan bilang gitu Coach Saya bilang Siapapun pasti saya tegur bang Karena menurut saya begini Lebih baik saya terbuka-terbuka Kamu gak suka sama saya Silahkan Ya kan Kalau sendainya Daripada saya Oh kamu surat itu baik Gini-gini Habis itu saya Wah surat itu Gini tuh Gak bagus tuh gini Buat apa kan Karena bagi saya gini bang Kita tuh hidup itu Gak lama ya Ya kan Hari kita tuh punya Integritas gitu loh Sebagai manusia itu ya Gak usah munafik-munafik lah Ya kalau memang orang gak suka sama saya Udah silahkan gak suka Yang suka sama saya ya Monggo gitu kan Bang surat itu ada lagi Nah jadi Begitulah mas Jadi memang Inilah seperti inilah Keluh kisah kita Perjuangan kita juga Banyak yang kita korbankan kan Gitu mas Selama ini juga kan Sampai jual sepeda motor Dan lain-lain juga kan Bahkan dagangan Saya Saya tinggal-tinggal gitu Jadi gak fokus ke usaha saya Gitu kan Berantakan lah Benar-benar berantakan mas Karena memang kita fokus di PON Nah tiba-tiba kok Kita diginiin tuh loh Nih Buatnya gak tau ya Kenapa Bang Harianja Bang Suroto tuh Sampai mengorbankan segalanya Ini mungkin banyak orang yang gak tau Di luar sana Iya benar Bahwa bonus PON tuh gede banget Iya Mungkin apa bonus dari sumut Bisa diceritakan Kenapa Jadi ada alasan gitu Kenapa sampai Relak meninggalkan Pekerjaan utama gitu Nah kalau saya pribadi nih mas ya Jujur sih Ini jujur Awal itu memang saya Tidak mengejar ke uang Jujur Saya hanya mengejar prestasi Dan punya nama Bahwasannya saya pernah Main di PON Kalau bisa saya juara PON Nah jadi ada cerita ke depan Itu jujur Dari hati saya Karena hobi Saya hobi prestasi Dari panggilan jiwa Bisa digilang Iya benar Oke Benar-benar memang tulus Itu memang Jiwa saya mengejar prestasi Bukan mengejar uang Nah kalau bonus itu Ada alhamdulillah Itu Itu benar Saya tidak bohong Dari hati saya Setelah dijalani Ternyata memang Kayak dibilang Setelah udah dikorbankan Dua Kayaknya butuh Kayaknya butuh Butuh ini juga kan Wah udah saya korbankan Motor nih dua Ya gimana Dia kan manggil saya kan Pak Paul Gimana nih Pak Paul Kita harus menang nih Pak Paul Gini-gini Ini-gini kita dibenturin Sama realistis Itu dia Sama realita kehidupan Nggak usah jauh-jauh Istri kita pasti Jujur aja kayak saya dulu Bang Kamu yakin gak Ikut sambu-sambu ini Katanya Ya Jiwa saya kan jiwa petarung Saya ambil langkah Satu langkah Saya nggak mau mundur nih Saya yakin Saya bilang Oke Tapi nanti gimana keluarga kita Katanya Ya gimana ya Saya antara Memang jiwa saya Jiwa petarung kan Sudari kecil Saya udah bertarung Saya yakin sih Saya bilang Karena selama ini Kejurnas-kejurnas Saya bisa Saya bilang gitu Ya minimalnya perunggulah Jujur yang Bang Kalau kemarin disampaikan tuh Kalau juara satu emas tuh 500 juta 500 juta Belum lagi dari pengcap Gaji bulananya Kedepannya kan ada lagi Iya ada Kadang ada bonus rumah Ya kalau kemarin sih Kita nggak ada dikasih tau Bang Ya cuman Yang apa aja nih Kalau dari Yang kalau kemarin Dikasih tau dari Sambut Ya bonus 500 juta Terus dari pengcap saya Asahan kemarin Janjin kalau nggak 100 atau 200 gitu Lupa saya Habis itu Ya kan Yang Terakhir yang Ibaratnya Yang buat saya tertarik itu Karena Ketuanya ini kenal sama saya Sebelum saya jadi polisi Dia udah saya kenal Ya kan Dan dia salah satu Yang memotivasi saya Dalam arti Apa namanya ya Inspirasi lah Inspirasi juga Wah dia hebat nih Ya kan Dia dari tamtama Ya kan Dia bisa punya Karirnya Karir bagus Jadi orang kaya gitu lah kan Saya tertarik Tapi Setelah Saat ini Dalam arti saya Aduh Rupanya Terkadang orang Kalau sudah kaya itu Lupa segalanya Jadi Mau dia Seakrab apapun kita Kalau udah berbicara tentang uang Sama dia Bisa diingin sama orang Kita pun Akan susah bang Makanya Kalau kita di Industri Masih di amatir ya Kalau kita gak bisa menjilat itu Dalam arti kata begitu Kita gak akan bisa dipaksa Sehebat-hebat apapun Kita bertanding Sehebat apapun Prestasi kita Kalau kita tidak bisa Dekat sama pengurus Bisa jadi kita disingkirkan Gak dipakai Gak dipakai Tapi Kalau pintar kita nih bang Ada sebagian Kayak rekan-rekan kita Ya aku pun kagak ya kan Banyak alasan Latihan pun Ya gitu-gitu aja Tapi sampai sekarang Masih bisa bertahan gitu loh Sampai saya bertahan Kok Begini kali ya Padahal daerah-daerah lain Itu gak ada yang begitu bang Bahkan yang Yang tidak pernah medali pun Masih dipakai Sampai seorang Sedangkan kita Masih Pengen prestasi aja Dibuang gitu kan Perhatikan Ada Masalah pribadi Kan gitu kan Ya Seperti itulah mas Ya kita Udah sama-sama Mendengar ya Keluh kesah Teman-teman atlet kita Kita sama kok bang Saya juga Pernah mengalami hal-hal Seperti itu Cuman ya Masih saya pendam Sebenarnya Dulu saya pun juga Pernah mengalami Hal seperti itu Gitu Nah Setelah ini nih bang Setelah Mungkin ini akan tayang ya Mudah-mudahan bisa sampai Ke Kementerian Bisa sampai ke atasannya Bang Harianja Apa harapannya bang Setelah podcast ini bang Ya terima kasih bang Adi Kami sudah di Apa namanya Dibantu dan diajak Podcast disini Terima kasih banyak bang Adi Mungkin bang Adi juga Berasal dari atlet juga Tau kelab kesah kami juga Ya kan Itu yang pertama saya ucapkan Sama bang Adi dan Zenwak Podcast Zenwak Yang pertama yang ingin saya sampaikan Kepada Pak Menteri Pak Dito Aritrejo Ijin Pak Saya meminta Atensi dari Bapak Ya kan saat ini saya Adalah atlet Pengprop Sambo Sumut Yang Merasa dicurangi Pak Saya mohon Untuk Bapak memperhatikan kami Gitu Pak Kami hanya ingin mencari keadilan Pak Yang kedua Buat Bapak Kapolri Pimpinan saya Dan Bapak Kabah Harkam Saya mohon Pak Saya disini Bukan mau nyari Kaya Pak Saya hanya ingin Berjuang buat Baik Nama Polri Ya kan Saya untuk Berjuang untuk Anak saya sekolah Tahun depan Pak Tapi Saya merasa dicurangi Pak Apalagi hampir 2 tahun Saya sudah membela Nama Sumbu Sumut ini Saya sudah memberikan prestasi Ya kan Dua emas Satu perek internasional Tapi kenapa Ketika 2 bulan lagi Saya harus diganti Seleksi begini Pak Saya mohon kepada Bapak Untuk Membantu saya Yang dari awal Saya bilang tadi Dari struktur organisasi aja Ini orang ini gak sehat Pak Masa ketua bisa jadi Pelatih Istrinya jadi bendahara Wakil ketua jadi pelatih juga Golongan satu Yang mendapatkan gaji Yang lumayan Sedangkan Mereka pun udah kaya sebenarnya Pak Kayak saya ini apalah Saya hanya pengen Kayak mana saya Hidup ini dikenang sama anak saya Ya kan Menjadi Bapak yang baik Karena saya dari kecil Saya gak pernah dapat kasih sayang Dari seorang Bapak Bapak saya dulu Karena saya anak pertama Iya kan Dulu Bapak saya tuh pengen saya tuh Ya kamu harus gini Harus gini Gak peduli apa perasaan saya Bapak saya terus Oh keras sama saya Tapi ketika umur saya 18 tahun Pak Saya harus dituntut Bisa menjadi Bapak Untuk 4 adik saya Ya puji Tuhan saat ini Mereka semua udah Punya Kerjaannya masing-masing Tapi Itulah yang menentut saya Gimana saya Oh Apa namanya Bisa berbuat banyak Untuk Polri ini Mungkin disini Keahlian saya Saya ingin Dikenang sebagai Saputra Parmonangan Harianja Yang atlet berprestasi Polri Dan akan dikenang Anak saya Kelak kalau saya tidak ada lagi Cuma itu aja Pak Saya bukan mau jadi kaya Pak Ikut-ikut atlet Polri ini Gak ada Apa rupanya dari sini Cuma Karena menurut saya Mungkin saya bisa disini Menaikkan nama Polri Makanya saya berusaha Berjuang mati-matikan Bahkan Muka saya pecah Kaki saya sakit Atau apa segala Saya akan tahankan Karena apa Bagi saya itu Suatu kebanggaan Bagi saya bisa Membawa nama Polri ini Meskipun pangkat saya Apapun Saya akan selalu dikenang Sebagai Atlet Polri yang berprestasi Itu aja Pak Ya mungkin buat Rekan-rekan saya Atlet-atlet Dimanapun kalian saat ini Berada yang mempunyai Kelukesan seperti saya Jangan pernah takut Ayo sama-sama Iya kan Kita bangkitkan Semangat kita Kita Gabungkan Oh Apa namanya Oh ini kita Biar kita sama-sama bisa Jangan seenaknya Pengprop sama kita Bahkan Oh kita juga bisa Oh apa namanya Mempunyai kekuatan Iya kan Jangan ketika kita Meskipun kita berprestasi Tapi kita gak dibutuhkan Atau mereka gak suka sama kita Senaknya buang kita gitu Ayolah semua sama-sama semangat Semoga yang menyaksikan podcast Saya ini Bisa Oh terbuka hatinya Dan buka Pengprop-pengprop Apapun cabang olahraganya Dimanapun Iya kan Tolong Pak Mungkin atlet-atlet itu tuh Bukan cari kaya Mungkin orang bapak-bapak Sudah punya uang Dan sudah punya apa Mereka tuh cari untuk kehidupannya Pak Iya kan Banyak yang udah diperjuangkan Pak Baik itu yang udah punya keluarga Bahkan yang masih anak muda Dia tuh udah berharap banyak Pak Di sana Tapi jangan sakiti mereka Karena mereka tidak bisa dekat Sama orang bapak Iya kan Ya terkadang kita manusia ini Gak bisa semuanya orang Pak Harus begini Bisa Mak-mak Kata menjilat lah Atau apa Ya kayak model saya Jujur aja Saya lebih baik di Dibilang apa namanya Pemberontak daripada penjilat Itu prinsip saya Karena apa Kalau seorang pemberontak Dia masih punya integritas Kalau seorang penjilat Gimanapun dia caranya Biar dia naik Pasti dia akan menjilat Itu dia kalau prinsip saya Ya mungkin itu dari saya Semoga Yang pertama tadi Bapak Menteri Mendengarkan kluses Kesa saya ini Saya mohon banget Pak Dan Bapak Polri terutama Pak Kabah Harkam Polri Pimpinan saya langsung Saya mohon Pak Bantu saya untuk Menyelesaikan masalahnya Saya gak Gak mau main di pon lagi Enggak Cuman saya Dengan permasalahan ini Semua atlet-atlet kita ini Akan terbantu gitu Itu yang pertama Ya kan Jangan ada lagi kejadian-kejadian begini Sedangkan saya yang Gota Polri aja Mereka masih bisa buat gini Gimana yang Masyarakat-masyarakat Yang tidak punya Map-map Pekerjaan lain Apa lebih sakit lagi Daripada saya Itu mungkin yang Saya sampaikan buat Pak Kapolri Pak Kemenpora Sama teman-teman atlet lainnya Mungkin ada tambahan dari Saudara saya Bang Suroto Silahkan Bang Sebelumnya Saya juga Minta Bantuan kepada Gubernur Sumatera Utara Karena saya juga Putra Daerah Sumatera Utara Maaf Selama ini Saya selalu berprestasi kan Di bidang kejuaraan apa saja Tapi saya masih juga Dijualimi seperti ini Dan khususnya Buat Deli Serdang Pak Bupati Deli Serdang Saya asli Deli Serdang Dan membawa nama Deli Serdang juga Mohon bantuannya Pak Buat saya Dan buat rekan-rekan Lainnya juga Saya juga sudah berjuang Dari awal Di atlet dini Supaya berprestasi Dan semakin meningkat Dan juga Saya juga berterima kasih Kepada Masyarakat yang selama ini Juga mendukung saya Dan juga saya minta maaf Karena Saya tidak bisa melanjutkan Untuk kejualan Iban ini Di PON ini Sekali lagi Kita yang berprestasi Jangan sampai dibuat begini lagi Semoga bisa Melahirkan-melahirkan generasi Yang memang Benar-benar Jangan hanya main politik Main politik Sudah banyaklah kejadian yang saya lihat Kebanyakan kalau tidak dekat Sama pengpropnya Atau apa yang dicoret Padahal anak ini berprestasi Tapi tidak punya power Kedepannya mudah-mudahan Seperti saya sampaikan tadi Semoga pimpinan-pimpinan atas juga Melihat Bakat-bakat dari kita itu Bukan hanya melihat dari Mereka suka atau tidak Kedekatan Itu saja sih Bang Terima kasih juga untuk Bang Adi yang membantu kita Cuma beliau lah Yang bisa membantu kita Di podcast ini Kelukesah kami Untuk menyampaikan Kelukesah kami disini Khususnya Buat Sumatera Utara Oke ya Saya disini kan Memawadahi Teman-teman fighter Karena saya pun Biggeranya juga dari fighter Saya bisa merasakan Apa yang teman-teman rasakan Dan disini juga Saya berharap Tidak hanya mendengar Dari satu sisi Dari Bang Harianja aja Podcast Zenwok Juga terbuka Untuk yang Mungkin dari pengurus Pencrop Sumut Sambo Podcast Zenwok Mempersilahkan juga Untuk mereka Mungkin Mengklarifikasi Sebenarnya Apa yang terjadi Mudah-mudahan Ini jadi perhatian Buat Kementerian Terus Ulri tadi Untuk bisa Memberikan solusi Memberikan keadilan Terutama Pada kasus ini Satu batang lidi Akan mudah patah Tapi kalau Banyak lidi Disatukan Itu akan Menjadi kuat Ikutin terus Podcast Zenwok Zenwok Ahoj 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 Ahoj